Intro Perusahaan daerah air minum Tirta Kualo Tanjung Balai diterpa bermacam persoalan seperti dugaan korupsi, pemasangan pipa ilegal, tunggakan rekening listrik serta kualitas air yang buruk yang membuat badan usaha milik daerah tersebut kian terpuruk. Tak hanya masyarakat pelanggan saja yang merasakan dampak dari tidak adanya kepastian terhadap kemajuan perusahaan tersebut, namun para karyawan belum lama ini juga melakukan aksi unjuk rasa dengan membeberkan berbagai persoalan intern perusahaan tersebut. Menurut karyawan, program 100 hari kerja Direktur Utama PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai belum terlihat. Direktur Utama PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai, Ruri Prihatini Lubis, saat menggelar jumpa pers mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk satuan pengawas intern yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit kebijakan Direktur termasuk penggunaan uang perusahaan. Ruri juga menambahkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan merupakan aib bagi perusahaan di bawah kepemimpinannya. Terkait dengan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan, Ruri mengakui pihaknya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara melakukan studi kelayakan terhadap jenis tawas yang dipergunakan. Banyak yang masih belum, kualitas air kita memang banyak yang masih belum jernih, kemudian masih beberapa wilayah yang belum dapat air. Jadi saat ini kita masih terus berusaha, berusaha, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita dengan kita membuat penelitian tentang kualitas air, apa yang cocok. Karena yang diribukan sekarang dengan pergantian tawas. Jadi itu kita sudah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu, jenis tawas yang seperti apa, yang baik untuk kita gunakan selanjutnya. Kemudian juga semua sistem sudah kita buat dengan menggunakan SOP, Standard Operation Procedure. Jadi semua itu sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah kita tetapkan dan kita jadi aturan-aturan yang berlaku sudah kita buat. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV, Salam Tribrata!